jadi hukumnya punya hukumnya mengangguk jimat yang sampean harus ngerti yang sampean harus ngerti hukumnya mengangguk jimat itu kenapa? kenapa pak? ini cara yang terjadi hukumnya mengangguk jimat hukumnya mengangguk jimat hukumnya mengangguk jimat itu yang mesti musyrik, kesyirikan cuma itu syirik akbar atau syirik asgur jadi hukum asalnya, hukum asalnya mengangguk jimat itu hukumnya syirik asgur hukum asal mengangguk jimat itu hukumnya syirik asgur karena pak? kebanyakan orang-orang yang memakai jimat baik dia mengangguk benang yang dikelangkan tangan atau kalungan rajah, kocah cili yang kalungan rajah, yang kotae cili atau mengangguk sabuk yang sabuknya ada yang dikelangkan di sini mereka itu kebanyakan mereka berkeyakinan bahwa itu adalah sebab tidak ada sebab keselamatan tidak ada sebab kesembuhan dia tidak meyakini bahwa jimat tersebut mampu dengan sendirinya menyembuh menyembuhkan mereka meyakini bahwa itu sebab yang menyembuhkan adalah Allah subhanahu wa ta'ala jadi orang-orang yang seperti ini jatuhkan dengan syirik asgur lah kapan akan jatuh kepada syirik akbar? ya ini ketika dia tidak menggantungkan sama sekali dengan kesembuhan dan keselamatan tersebut pada Allah subhanahu wa ta'ala yang benar terhadap jimat tersebut itu nanti dia masuk syirik akbar keluar dari Islam dia yakin benar bahwa jimat itu bisa menyelamatkan tanpa ikut campur tangan Allah subhanahu wa ta'ala dia tidak yakin dengan Allah subhanahu wa ta'ala termasuk orang-orang awam yang tidak yakin jatuhkan yakin dengan syirik akbar jatuhkan 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 cintai jatuhkan ganti keyakinan dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan jatuhkan syirik akbar lalu tersaikan jatuhkan orang seperti ini yang akan masuk dalam kategori syirik akbar bisa mereka keluar dari Islam jadi tidak kabe saja keluar dari Islam